Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi penyebab salah satu HP kita itu nge-lake ya guys ya Saat kita itu lagi bermain game Itu dikarenakan memori internal HP kita dan juga RAM HP kita itu gak terlalu besar guys Nah jadi dia itu udah penuh ya guys ya Dan itu tuh bisa menyebabkan HP kita itu menjadi lemot ya guys ya Dan lag pada saat kita itu lagi bermain game Nah jadi di video kali ini gue itu mau kasih tau ke kalian guys Sebuah aplikasi ya guys ya Untuk men-tweak performa RAM dan juga internal memori HP kalian guys Supaya lebih lega Nah jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download ya guys ya Link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja ya guys ya Kita ke tutorial cara untuk menggunakan aplikasinya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorial ya guys ya Cara untuk menggunakan aplikasinya Nah jadi kalau udah kalian download ya guys ya Buat aplikasinya, buat kalian yang mau coba Kalian langsung aja download link downloadnya gue simpan di deskripsi ya guys ya Nah jadi kalau udah kalian download langsung aja kalian install guys Buat aplikasinya Nah jadi nama aplikasinya itu adalah Android Enhancer ya guys ya Nah jadi seperti ini guys, wujud dari aplikasinya Nah kalau udah kalian install disini langsung aja ya guys ya Kalian buka aplikasinya Nah jadi guys untuk tampilan dari aplikasinya itu seperti ini ya guys ya Tampilan dari aplikasi Android Enhancernya Nah jadi disini langsung aja guys Kalian aktifkan ya guys ya Semua fitur yang ada di dalam aplikasi ini Nah jadi disini itu yang pertama disini itu ada main tweaks ya guys ya Nah cara mengaktifkannya kalian tinggal klik aja seperti ini guys Nah dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai ya guys ya Nah disini kita tunggu sebentar guys Nah kalau udah selesai tampilannya itu seperti itu ya guys ya Ada pemberitahuan di bawah seperti itu tadi guys Nah jadi seperti itu Nah selanjutnya disini itu ada Dalvik tweaks Nah untuk di bagian ini ya guys ya Yang Dalvik tweaks ini ya guys ya Ini itu prosesnya itu agak lumayan lama guys Nah jadi kalian tuh jangan khawatir ya guys ya Disini itu udah dijelasin Kalau prosesnya itu ya guys ya Memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menit Nah jadi seperti itu Jadi kalian tinggal klik aja seperti ini juga ya guys ya Dan prosesnya ini itu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya guys ya Tergantung HP masing-masing guys Nah jadi seperti itu Pokoknya kalian tinggal tunggu aja guys Sampai ada pemberitahuan kalau prosesnya itu udah selesai Oke guys jadi disini untuk proses yang Dalvik tweaknya udah selesai guys ya Nah seperti yang gue bilang tadi guys Gue sampai skip videonya Untuk prosesnya itu agak lama ya guys ya Sekitar 5 menit guys Baru prosesnya itu selesai di bagian Dalvik tweak ini Nah selanjutnya disini kita aktifkan di bagian clean junk ya guys ya Yang ini guys Nah di bagian ini ya guys ya Kegunaannya itu untuk membersihkan chest pada aplikasi yang ada di HP kita Nah kalian tinggal klik juga seperti ini Dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai Untuk yang ini itu sebentar ya guys ya Nah kalian bisa lihat disini itu sebentar Nah selanjutnya disini itu ada memory tweak guys Nah ini wajib kalian geserkan seperti ini ya guys ya Kalian aktifkan seperti ini guys Dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai dulu ya guys ya Nah seperti ini Nah udah sukses ya guys ya Udah selesai Nah selanjutnya disini itu ada extras guys Nah yang ini Nah execute tweak on boot Nah disini itu jadi kalian itu bisa setting atau centang aja seperti ini ya guys ya Nah di bagian ini disini itu ada main tweak Ada Dalvik tweak Ada clean junk Ada memory tweak Nah jadi ini itu fungsinya ya guys ya Kalau kalian itu nyalakan HP kalian Kalian itu gak perlu setting ulang lagi guys Di dalam aplikasi ini Nah secara otomatis ya guys ya Settingan yang udah kalian setting tadi ini ya guys ya Di bagian ini semua Udah aktif secara otomatis Kalau kalian itu aktifkan di bagian extras ini ya guys ya Jadi kalian harus centang dulu guys Semuanya seperti ini di bagian ini Nah pertanyaannya ya guys ya Apakah aplikasi ini itu Kalau udah kalian setting Kalian itu harus nyalakan HP kalian Gak perlu ya guys ya Kalian gak perlu nyalakan HP kalian guys Kalau kalian udah setting Kalian langsung aja tes performa HP kalian guys Untuk bermain game Nah selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya guys ya Apakah aplikasi ini itu Bisa di foreclose dari latar belakang HP kalian Jawabannya bisa ya guys ya Nah kalian bisa foreclose aja seperti ini guys Hapus aja dari latar belakang HP kalian ya guys ya Nah karena aplikasi ini itu gak perlu kalian setting lagi guys Nah dia itu udah aktif ya guys ya Nah kalian bisa lihat disini Untuk memori tweaknya udah aktif ya guys ya Udah digeser udah aktif seperti ini Jadi kalian itu bisa foreclose aja seperti ini guys Aplikasinya itu tetap berjalan ya guys ya Di latar belakang HP kalian Jadi kalian gak perlu setting-setting ulang lagi Nah jadi kalau udah kalian setting ya guys ya Seperti yang gue bilang tadi Kalian langsung aja guys tes performa HP kalian Untuk bermain game ya guys ya Kalian bisa buktiin aja sendiri ya guys ya Setelah menggunakan aplikasi ini Gue jamin guys setelah menggunakan aplikasi ini ya guys ya HP kalian itu bakalan lebih smooth Dan lag pada game yang kalian mainkan itu Bakalan berkurang ya guys ya Setelah menggunakan aplikasi Android Enhancer ini guys Jadi seperti itu Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasinya Kalian bisa download link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi ya guys ya Buat kalian yang mau coba guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye